Halo, selamat datang lagi di area games ID. Di video kali ini gue bakal nge-review game terbaru dari MotoGP, MotoGP 20. Game ini rilis tanggal 23 April 2020 dan gue bakal nge-review game ini di Nintendo Switch. Untuk harga digitalnya sendiri di esop, 39,99 dolar. Tapi kalau lo mau beli versi fisiknya, sayangnya lo tetep harus download juga. Karena kalau gue cek, ternyata gak dapet cartridge-nya. Jadi cuma dapet kode untuk download game ini. Meskipun lo tetep dapet boxnya ya. Dari segi grafik, gue bilang sih ini ada peningkatan ya. Mungkin sekitar 15%an lah. Berasa sih detailnya jadi lebih alus dan juga enak dipandang. Jegisnya tuh agak sedikit berkurang. Untuk detail rider dan lingkungannya juga terlihat lebih baik dari seri sebelumnya. Ketika main MotoGP ini, fan di Nintendo Switch berasa lebih kenceng putarannya. Mungkin lebih berat ya untuk yang kali ini. Dari segi handlingnya ada peningkatan. Gue lebih suka yang sekarang. Meskipun jadi lebih berat, ini simulasinya lebih dapet. Tapi untuk beloknya jadi lebih enak lo menurut gue. Dan tetep lo gak bisa sembarangan mainnya. Harus perlahan-lahan dan juga pelan-pelan. Kalau gak lo bakal nabrak disini dan pastinya kebakal keluar jalur. Untuk fpsnya sendiri gak ada masalah ya. Tetep nyaman dimainin baik itu via dock ataupun handheld mode. Sebetulnya dari seri 2019, masalah fps ini tuh udah teratasi. Ya ada sedikit penurunan fps sih, tapi gak ganggu gameplaynya kok. Dan ketika kita mulai balapan, pas milih go to track itu gak langsung jalan tuh. Bakalan ada pengaturan ban dan juga bensinnya. Yap, disini bisa kehabisan bensin kalau lo gak cermat dalam memilihnya. Sekarang kalau kita jatuh dari motor itu, view-nya tuh langsung switch ke kamera motor. Jadi seolah-olah berasa gitu jatuhnya. Ini tuh kayak yang di TV-TV. Lo tetep bisa ya mainin karir mode disini mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Dan di karir mode sekarang ini ada tambahan beberapa cut skin baru terkait dengan perjalanan karir kita ketika di MotoGP. Sayangnya untuk versi switch ini gak ada onlinenya, tapi lo tetep bisa main bareng yang lain dengan cara lokal multiplayer. Jadi harus ada beberapa switch di start kita baru kita bisa main bareng. Untuk historic mode-nya sendiri sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena disini lo langsung memilih tingkatan difficult-nya dan itu berpengaruh ke reward yang lo dapat. Dari hasil reward ini, lo bisa beli beberapa karakter lain yang tersedia. Disini masih banyak karakter yang bisa lo beli atau dapetin dari hasil historic mode. Oh iya, total track yang bisa kita mainkan sini ada 19. Dan lo bisa mainin rider dari Moto2, Moto3, ataupun MotoGP. Dan tentunya sesunan rider dan timnya ini udah yang paling baru ya, ini udah paling update. Disini juga ada menu customize, jadi lo bisa edit sendiri rider yang lo buat. Lo bisa edit helm, motor, dan juga stikernya. Dan berikut cuplikan gameplay dari MotoGP 20. Check it out. The Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha. And the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The Spanish Grand Prix. These riders know it will be vitally important to take the first curve perfectly. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut gue ini merupakan seri MotoGP terbaik di Nintendo Switch. Kalau lo suka dengan MotoGP, mungkin lo harus nyoba. Oke, sekian dulu untuk video dari Ari Games ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Tadah!